Hah? Ngapain harus install AI di PC? Kan sebenernya kita bisa buka lewat browser ya? Halo guys, perkenalkan nama saya Manuel dan selamat datang di ManoGeeky. Sini gue jelasin dulu biar kalian ngerti kenapa kita install AI di PC. Satu, adalah kalian bisa gunakan secara free sepuasnya juga. Dibandingkan dengan website, kalian butuh koneksi internet dan tentunya kadang yang fitur-fitur premiumnya kalian harus bayar kan. Kedua adalah kreativitas tanpa batas. Literally, kalian bisa bikin anything. Dan aplikasi yang akan kita install adalah Stable Diffusion. Adalah AI untuk membuat gambar. Langsung aja kita masuk. Pertama adalah kalian harus install namanya Python atau Python. Kalian bisa pergi ke python.org atau langsung aja pake link di bawah biar nggak capek-capek ngetik. Dan pilih aja download for Windows dan pilih yang Windows Installer. Setelah selesai download, langsung kalian install seperti biasa. Yang kedua, kita harus install aplikasi namanya Git. Kalian bisa pergi ke gitforwindows.org atau pake link di bawah. Kalian bisa langsung download dan di install. Instalasinya terlihat sedikit ribet, tapi kalian bisa next-next-next saja ikutin preset settingannya. Dan kalau sudah terinstall, kalian bisa buka aplikasinya namanya GitBash. Langkah selanjutnya adalah tentukan di mana kalian mau install aplikasi AI kalian. Kalian bisa cari folder kosong dan di sini saya buat folder baru saya namakan dengan AI. Setelah selesai membuat folder, kalian bisa klik kanan dan copy. Lalu buka aplikasi GitBash yang sudah kalian install tadi. Dan ketikan kata-kata CD spasi pastikan nama folder kalian tadi. Lalu klik enter. Persiapannya sudah selesai. Sekarang kita mau install stable diffusion-nya. Nah, untuk cara install stable diffusion, kalian harus pergi ke github.com dan kalian bisa buat akun kalau belum punya atau kalian bisa langsung aja sign up. Kalau sudah, kalian pergi ke search bar yang di atas dan ketikan stable diffusion. Lalu klik enter dan di sini ada banyak sekali pilihan cari yang automatic 1-1-1-1. Lalu kalian buka. Dan tentunya ada link di bawah biar cepat. Dan langsung aja pergi ke tombol hijau yang tulisannya code dan kalian buka. Di sini kalian bisa copy kan link yang ada. Setelah itu, kita kembali ke aplikasi GitBash. Nah, ini hati-hati nih. Kalian ketikan sama persis ya. Kalian ketik git spasi klon spasi. Pastikan link yang sudah kalian ambil di github tadi. Lalu klik enter. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Mungkin sekitar 5-10 menit tergantung kecepatan internet kalian. Kalau sudah beres, nanti di dalam folder yang tadi kalian buat ada namanya stable diffusion web UI. AI kita sudah terinstal. Langkah selanjutnya apa? Kita memasukkan modelnya ke dalam aplikasi ini. Caranya adalah kalian bisa pergi ke Hugging Face. Dan sekali lagi, kalau belum punya akun, tentunya kalian harus daftar dulu. Di sini saya sudah punya akun, saya tinggal masuk aja. Dan langsung untuk cari modelnya, saya bisa ketikkan stable diffusion. Di sini ada versi 1.5 dan 1.4. Saya pakai yang 1.5. Saya klik, dan tentunya kita geser sedikit ke bawah ya. Nanti ada pilihan file untuk di-download. Di sini ada 2 pilihan, ada yang versi 4GB dan versi 7GB. Kalian bisa download sesuai dengan kemampuan komputer kalian. Saran saya kalian bisa download yang 4GB biar nggak terlalu lama. Dan setelah download itu selesai, kalian bisa kopikan file tersebut ke dalam stable diffusion web UI. Terus kalian masuk ke models. Kalian pilih stable diffusion dan dipaste di sini. Moment of truth, kita kembali lagi ke stable diffusion web UI. Dan geser ke paling bawah ada namanya webuiuser.bat. Langsung aja double klik dan kalian bisa jalankan aplikasinya. Tunggu sebentar, untuk pertama kali memang sedikit lama. Mungkin memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Kalau sudah muncul tulisan running on local URL 127.0.0.1.27860. Kalian bisa kopikan URL ini ke dalam browser kalian. Dan langsung kalian dapat gunakan AI stable diffusion kalian. Dan di sini saya akan coba mulai nge-prom. Dengan foto realistik, one girl, sitting under the tree. Langsung aja saya generate dan tunggu sebentar gambar pun jadi. Gimana nih? Cukup mudah kan? Kalau masih bingung nanti kalian bisa cek aja link di bawah. Saya sudah letakkan timestamp-nya. Kalian bisa pause yang belum ngerti di bagian mana atau bagian yang terskip di bagian mana. Nah, kalau mau buat gambar-gambar yang seperti ini gimana nih caranya? Well, di next video saya akan ajarkan lebih lagi. See you guys!